Halo teman-teman Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak lurus beratuan Nah, pada video sebelumnya kita kan telah belajar mengenai contoh ini ya Nah, kita bilang bahwa kalau kita berjalan ya Kalau kita berjalan dari rumah kita ke pohon ini Yang jaraknya adalah 415 meter Kalau kita memerlukan waktu 5 menit, maka kecepatan kita dapat dihitung seperti ini Di mana kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu, ya, selang waktu kita Jadi kita kalau masukkan angkanya, hasilnya adalah 415 meter dibagi dengan 5 menit Yang adalah 83 meter per menit Nah, pada video ini kita akan belajar tentang grafik dari kecepatan lawan waktu untuk gerak lurus beratuan Ya, grafik kecepatan lawan waktu untuk gerak lurus beratuan Nah, pada video ini juga kita akan belajar tentang beberapa asumsi penting yang telah kita buat mengenai gerak lurus beratuan Nah, jadi pertama-tama mari abang mulai dengan grafiknya Nah, grafik kecepatan lawan waktu ini bisa abang gambar seperti ini ya Nah, dalam sumbu vertikalnya Dalam sumbu vertikalnya abang bisa tulis ini adalah kecepatan Nah, kecepatannya abang tulis saja satuannya meter per menit disini ya Meter per menit Nah, dalam sumbu horizontalnya Dalam sumbu horizontalnya Dalam sumbu horizontalnya Kita punya waktu Kita punya waktu Nah, waktu ini Satuan yang kita pakai adalah menit Satuan yang kita pakai adalah menit Nah, jadi kita bisa tulis seperti ini ya Kita bisa gambarkan seperti ini Pada menit ke 0 Pada menit 0 Kecepatan kita berapa? Kan kita bilang disini kecepatannya selalu tetap kan Berarti kecepatannya pada menit ke 0 adalah 83 meter per menit 83 Jadi ini bisa diwakilkan dengan titik ini Titik disini ya Titik ini adalah 83 meter per menit pada menit ke 0 Nah, pada menit pertama Kecepatannya berapa? Kecepatannya selalu tetap kan Berarti Berarti pada menit pertama Sama saja Kecepatannya masih 83 meter per menit Pada menit ke 2 Pada menit ke 2 masih saja 83 Menit ke 3 Menit ke 4 sampai menit ke 5 Sampai menit ke 5 ya Kecepatannya masih saja 83 meter per menit Nah, ini berarti apa? Ini berarti kita bisa menghubungkan semua titik-titik ini Dengan sebuah garis lurus Nah, ini bukan garis lurus biasa ya Nah, kalau adik lihat disini Garis lurus ini selalu adalah garis lurus horizontal Selalu garis lurus horizontal Nah, ini tidak lain adalah ciri khas dari gerak lurus beraturan Ini adalah ciri khas dari lurus beraturan Nah, sekarang abang mau tanya adik Menurut adik dalam kenyataannya Bisa gak kita berjalan selalu dengan kecepatan yang sama? Nah, coba adik pikirkan sebentar ya Sudah Nah, secara sekilas kita mungkin berpikir bahwa ini bisa saja terjadi ya Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi Kita akan mendapatkan bahwa sebenarnya Kalau kita mau berjalan dengan kecepatan yang selalu sama Ini adalah sebuah hal yang cukup susah untuk dilakukan Ya, mengapa abang bilang seperti ini? Nah, abang akan coba ilustratikan disini ya Kalau misalnya adik melangkah dari sini ya Melangkah dari sini ke sini Ya, dan adik melangkah lagi ke sini Nah, langkah pertama ini adalah Lebih jauh daripada langkah kedua ini Nah, kalau kita asumsikan bahwa Waktu yang diperlukan untuk satu langkah itu selalu sama Berarti langkah dari sini ke sini itu sama dengan waktu yang diperlukan Untuk melangkah dari sini ke sini Ini berarti kecepatan kita waktu langkah pertama kita ini lebih besar Karena kita menempuh jarak yang lebih besar Daripada jarak pada langkah kedua ini Dengan waktu yang sama Berarti kecepatan kita disini lebih besar Nah, ini berarti Ini berarti kecepatan kita telah berubah dari langkah pertama ini Kalau kita menggambarkannya dengan grafik kecepatan lawan waktu Kita bisa gambarkan seperti ini Jadi ini sumbu vertikalnya Kecepatan dengan satuan meter per menit Dan waktu dengan satuan menit di sumbu horizontal Nah, kita bisa lihat kan Kecepatannya misalnya Langkah pertama ini kita lakukan pada menit ketiga Pada menit ketiga misalnya Kita wakilkan kecepatannya dengan titik ini Nah, mungkin saja Misalnya saja kita bilang pada langkah kedua ini Ini pada menit ketiga koma lima Misalnya Misalnya saja Nah, disini kan kecepatannya lebih kecil kan Pada langkah kedua ini Karena jarak yang ditempuh dengan waktu yang sama itu lebih kecil Berarti kita bisa wakilkan dengan sebuah titik Yang dengan kecepatan yang lebih rendah Nah, kalau kita mempunyai cukup banyak informasi Tentang kecepatan kita pada saat-saat lainnya Ya, misalnya begini ya Misalnya kecepatannya berubah-ubah seperti ini Nah, kita bisa menghubungkan semua titik-titik ini dengan sebuah garis Nah, inilah garis dari kecepatan kita Dalam grafik kecepatan lawan waktu Nah, adik bisa lihat disini Bahwa grafik dari kecepatan lawan waktu ini Tidak lagi adalah sebuah garis lurus horizontal Nah, dengan ini Abang hanya mau menekankan bahwa Dalam kenyataannya Sebenarnya sangat susah Kalau kita mau mempertahankan sebuah kecepatan yang selalu sama Ya Nah, balik ke contoh kita Dimana adik berjalan dari rumah ke pohon Ya Nah, misalnya saja ada seseorang yang bertanya kepada adik Adik Waktu adik berjalan dalam waktu 5 menit ini Kecepatan adik itu berapa? Nah, tidak mungkin kan adik bilang ke orang ini Oh, kecepatan saya ini begini Kecepatan saya waktu 3 menit Misalnya kecepatan saya itu adalah 84 meter per menit Lalu, waktu menit ke 3,5 Kecepatan saya itu berubah Berubah menjadi 82,5 Misalnya saja Lalu, pada menit ke 4 Kecepatan saya berubah lagi menjadi apa Lalu, menit ke 4,2 Kecepatan saya berubah lagi 4,5 Kecepatan saya berubah lagi Nah, tidak mungkin kan adik Bilang ke orang ini Semua kecepatan adik pada setiap saatnya Karena ini terlalu banyak informasi untuk orang ini Dan bahkan bisa membingungkan orang ini Nah, alangkah baiknya kan Kalau kita mempunyai sebuah nilai kecepatan Yang dapat merangkumkan Yang dapat meringkaskan berapa cepatnya adik berjalan dalam selang waktu 5 menit ini Nah, inilah yang kita namakan dengan konsep kecepatan rata-rata Inilah yang namanya kecepatan rata-rata Kecepatan rata-rata itu tidak lain adalah sebuah kecepatan yang nilainya selalu tetap Selalu tetap sepanjang selang waktu ini Dan yang uniknya adalah kecepatan rata-rata itu mempunyai sebuah nilai Yang memungkinkan kita untuk menempuh jarak yang sama Untuk menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang bersangkutan Nah, jadi misalnya dengan contoh ini ya Dalam selang waktu 5 menit Kita kan bilang tadi bahwa dengan kecepatan sebenarnya Yang selalu berubah-ubah ini Kita dapat menempuh jarak 419 meter kan Nah, ini berarti kecepatan rata-rata ini Dengan nilai yang tetap Akan memungkinkan kita juga untuk menempuh jarak 415 meter Nah, grafik kecepatan lawan waktu untuk kecepatan rata-rata Tidak lain adalah sebuah garis lurus Kenapa? Karena kecepatan rata-rata itu dari definisinya adalah Nilai dari kecepatannya selalu tetap sepanjang selang waktu ini Sepanjang 5 menit Nah, adik lihat disini Karena kecepatannya selalu tetap Ini kan berarti kita bisa memakai rumus GLB kan Karena GLB itu kan digunakan untuk mencari Untuk semua gerak yang mempunyai kecepatan yang tetap Nah, ini berarti untuk mencari kecepatan rata-rata itu Kita bisa tulis seperti ini Kecepatan rata-rata Ini abang simbolkan dengan V Dengan garis di atasnya ya Dengan garis di atasnya Ini adalah kecepatan rata-rata Ini kecepatan rata-rata tidak lain adalah Perpindahannya Perpindahan Dibagi dengan selang waktu Dibagi dengan selang waktunya Nah, jadi disini Perpindahan kita adalah Berapa? 415 meter Dibagi dengan selang waktu kita adalah 5 menit Jadi hasilnya tidak lain Seperti yang telah kita peroleh sebelumnya Adalah 83 meter per menit Meter per menit Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan konsep ini dengan GLB? Jadi kalau dalam GLB Jika kecepatan sebenarnya itu berubah-ubah Maka kecepatan yang diasumsikan sebagai tetap itu tidak lain Adalah kecepatan rata-ratanya Yang diperoleh dengan membagikan jarak total yang ditempuh Atau perpindahan totalnya Dengan selang waktu yang bersangkutan Gitu saja Nah, jadi kesimpulannya adalah Kita telah mempelajari 2 jenis kecepatan Konsep kecepatan pertama adalah Kecepatan sebenarnya Yang kita warnai dengan warna merah disini Ini adalah kecepatan yang pada umumnya selalu berubah-ubah Nah, disini Setiap titik Setiap titik pada Kecepatan sebenarnya Pada kurva kecepatan sebenarnya ini Ini adalah yang juga kita namakan dengan Kecepatan sesaat Kecepatan sesaat Nah, kenapa kita namakan kecepatan sesaat Ini karena Ini adalah kecepatan pada saat itu juga Pada saat itu juga Nah, jadi Pada menit ketiga ini Kecepatan sesaat kita adalah 84 meter per menit Karena pada saat itu juga Kecepatan sebenarnya adalah 84 Pada menit ketiga koma lima Kecepatan sesaat kita adalah 82,5 meter per menit Nah, ini Jadi ini adalah Jenis Kecepatan pertama Yang telah kita pelajari Nah, jenis kecepatan kedua Yang kita pelajari adalah Kecepatan rata-rata Ini kecepatan ini Lahir dari kebutuhan kita Untuk merangkumkan Berapa cepatnya kita bergerak Pada sebuah Dalam sebuah selang waktu Jadi, disini yang penting ya Untuk kecepatan rata-rata Yang penting adalah Kecepatan ini sangat tergantung Pada selang waktu kita Jadi, kalau kita bilang Kalau kita bertanya Berapa selang waktu Berapa kecepatan rata-rata kita Dari misalnya menit ke 0 Sampai menit ke 3,5 Kecepatan rata-ratanya Akan berbeda Dengan kecepatan Kalau kita mengukurnya Dari menit ke 3 Sampai menit ke 5 Jadi, kecepatan rata-rata itu Sangat tergantung pada Pada selang waktunya Jadi, untuk meringkaskannya Yang pertama Adik harus berhati-hati Sewaktu adik diberitahu Bahwa sebuah gerak itu adalah Gerak lurus beraturan Seperti contoh yang telah kita lihat sebelumnya Ada beberapa gerak Yang hampir merupakan Gerak lurus beraturan Tapi sebenarnya bukan Jadi, kecepatannya itu Hampir adalah Kecepatan yang tetap Tapi masih berubah-ubah Jadi, adik harus Berpikir secara kritikal Setiap kali adik diberitahu Bahwa sebuah gerak adalah GLB Adik harus Berpikir dulu Apakah gerak ini benar-benar Mempunyai kecepatan yang tetap Atau gerak ini Mempunyai kecepatan yang hampir tetap Tapi masih berubah Oke Nah, poin yang kedua adalah Kecepatan sesaat itu Adalah kecepatan kita Yang sebenarnya Pada saat itu juga Ya Dan poin yang ketiga Kecepatan rata-rata Kecepatan rata-rata itu adalah Sebuah kecepatan Yang mempunyai nilai yang unik Tujuan utama dari kecepatan rata-rata itu Adalah untuk meringkaskan Berapa cepatnya Kita Sebuah gerak itu Dalam Suatu selang waktu Yang telah ditentukan Jadi, pertama-tama Kita harus tahu dulu Apa selang waktu Di mana kecepatan rata-ratanya Kita mau cari tahu Jadi Kecepatan rata-rata itu Dapat diperoleh Dengan merata-ratakan Semua kecepatan kita Pada selang waktu Yang telah ditentukan